Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saat ini sedang melakukan kejian terkait penyesuaian tarif jalan tol. Hal tersebut dilakukan karena roda ekonomi nasional mulai bergeliat dan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, kondisi pandemi COVID-19 sebelumnya membuat rencana kenaikan tarif tol tertunda. Namun karena saat ini perekonomian di beberapa sektor sudah berangsur pulih, mereka perlu melakukan penyesuaian tarif tol. Basuki mengatakan penyesuaian tarif tol akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat yang dilihat dari hasil survei. Nantinya penyesuaian tarif tol akan berpengaruh pada pelayanan tol dan iklim investasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!